oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya kelas 9 A, B, C, dan D ya untuk hari ini gak ada tugas cuma ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan kepada kamu semuanya mengenai materi sub-functional text untuk menghadapi ujian nasional berbasis komputer tahun ini ya masih tetap di rumah, jaga kesehatan jaga kondisinya kita lihat aja beberapa informasi mengenai sub-functional text yang akan saya berikan kepada kamu semuanya oke, check this out oke, kita langsung saja ya materi sub-functional text ya, langsung kita ke soalnya saja mungkin kita sudah serjelaskan beberapa minggu yang lalu tentang materi-materi sub-functional text ya, nah ini ada beberapa soal yang mungkin akan kita bahas satu ke satu kita lihat aja dulu yang disini ada yang namanya apa ini, ini text ya nih dear mom your on your special day may nicest and sweetest surprise happy birthday nah ini merupakan sebuah text berupa text apa namanya ini ini adalah kartu ucapan atau greeting card jadi greeting card itu menanyakan ini disini nah ini untuk nomor satu kita lihat ya the birthday card is for caca ya, the birthday card is for caca jadi kartu ucapan ini untuk siapanya caca maksudnya disini kan ada apostrophe nih nah ini merupakan bentuk kepunyaan jadi disini adalah bentuk kepunyaan jadi dia menanyakan kepunyaannya karena dia ada apostrophe atau koma atas kalau bahasa kitanya apostrophe S nah jadi disitu jadi untuk siapa disini kan ada caca dia yang kirim ke siapa nah ini berarti informasinya apa nih kita suratkan berarti kepada si mother ya kan dear mom mom sinonimnya juga dengan mother ibunya oke what is the intention of the text intention sama juga dengan purpose purpose sama juga dengan intended to intended to sama juga dengan tujuan komunikatif berarti dia adalah tujuan daripada teksnya guys jadi tujuan teksnya apa ya disitu kalau greeting card biasanya ada kata to congratulate tapi ingat jangan terjemah dengan kata to congratulate maksudnya untuk mengucapkan ya kan ulang tahun ulang tahun untuk ibunya si penulis bener tak disini oh berarti dia ucapannya selamat ulang tahun kepada ibunya si caca caca adalah si penulisnya disini dia adalah si penulisnya jadi disini adalah jawabannya adalah tujuan congratulate maksudnya selamat atas ulang tahun ibunya si penulis jadi jawabannya adalah c kemudian nomor 3 to 5 ini apa ini tuandre yang ngirimnya siapa nih nah Jonathan nah andre yang ngirim andre yang menerima andre yang menerima yang menerima yang mengirim adalah si Jonathan please forward to our friends that tomorrow nah berarti ini adalah forward forward ini kalau misalnya kalau kamu main WA itu kan ada forward message ya kan nah berarti dia adalah sebuah source message atau pesan singkat disini jadi silahkan teruskan kepada teman-teman kita bahwa besok 9 november 2012 akan diadakan meeting regarding delegation the english competition jadi maksudnya rapat untuk apa namanya pelantikan pelantikan dari pada delegasi dari pada komisi bahasa industri di atas label ini akan diadakan jam 3 p.m ingat p.m bisa sore bisa siang bisa malam jadi p.m ini bisa sore bisa siang bisa malam tapi kalau di jam tiga berarti jam tiga sore di ruang kesis jadi please be online jadi maksudnya meeting untuk perwakilan perwakilan sekolah ini akan mengikuti kompetisi bahasa inggris di universitas bangsa britum jadi jonathan dengannya keandri pertanyaannya adalah gambaran umum what is the text about tentang apa jadi dia pertanyaannya menggunakan gambaran umum jadi textnya tentang apa ini tentang apa itu textnya kalau gambaran umum secara umum isi text secara keseluruhan tentang apa kita lihat apakah dia undangan untuk english competition an assembly for english competition atau sebuah english competition atau an osis meeting schedule mana sih yang lebih tepat kalau menurut saya itu adalah disini ada jamnya nih tempatnya nih osis room please be on time tepat waktu berarti sepertinya adalah an osis meeting schedule jadi jawabannya lebih ke tempatnya ke D jadi sebuah jagwal untuk rapat osis ya itu dia number four from the text we know that dari text saya tahu bahwa the competition will close on november 29 2009 ya 29 di 2014 disitu ada pertanyaannya competitionnya ya tambahnya akan ditutup sedangkan disini novembernya kita akan mengadakan meeting bukan lanjut competition address to jonathan dikirimkan kepada jonathan dia lah matkan padahal bukan jonathan yang ngirim oke the meeting will be held at school meeting akan diadakan di sekolah ingat nih osis room nih nah informasinya tersirat nih guys jadi informasinya bisa tersirat nih osis room kita cek lagi the meeting will last at 3pm last last ini berakhir berakhir jam 3 sore sedangkan disini ditulis adalah akan diadakan jam 3 sore berarti bukan jam 3 baru mulai kalau ini berakhir nah jadi jawabannya adalah di sekolah ya kalau bahasa kitanya di sekolah nah gitu guys nah lanjut the meeting will be held nah held ini akan diadakan the underline word means pertanyaan menggunakan the underline word means berarti pertanyaan yang menggunakan apa ini mencari makna atau sinonim makna kata yang sama jadi makna kata yang sama atau sinonimnya sinonimnya makna kata yang sama hope ini diadakan berarti commemorate conducted atau celebrate nah apa kira-kira diadakan di nah diadakan ini maksudnya ini commemorate ini memperingati nih guys conducted ini dilakukan dilakukan sama gak dengan diadakan kalau celebrate diperingati berarti di attended 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 itu dihadiri dihadiri atau the meeting will be held berarti held ini lebih tepatnya dia di sama dengan conducted jadi dia di conducted ini dilakukan berarti lebih mendekati maknanya yang sama adalah dengan dengan hold adalah conducted gitu jadi sama juga dengan conducted ini artinya di dilakukan atau diadakan ini kan diadakan ini artinya jadi itu oke kita sampai nomor 5 dulu nanti baru kita lanjutin lagi oke oke kita lanjutkan kemudian ada text nomor 6 to 8 ini we cordially invited nah kamu diundang jadi kamu diundang jadi kalau ada invited to berarti kamu diundang berarti undangan ini lebih mengenanya keundangan undangan atau kita kenal dengan invitation invitation kamu diundang untuk ke pesta natali ya and the barley happy and restu on december 1st 2014 at 7pm ingat ini pm pm yang saya bilang tadi adalah tidak pagi siang eh sorry kalau tidak sore siang atau malam karena dia 7pm 7 berarti jam 7 malam nah berarti untuk soal nomor 6 soalnya itu adalah when will the birthday party will be held berarti in the evening dok sir kok in the evening kenapa in the evening karena kalau morning kan pagi nih afternoon sore night bisa juga kan kalau night itu kalau misalnya anggapannya udah agak tengah malam lagi atau sebelum tidur ataupun night ini bisa penggunaannya bisa sebelum tidur bisa atau penggunaannya jam 9 ke atas tapi kalau misalnya sedang masih jam-jam 7 jam-jam 8 itu biasanya masih in the evening gitu oke ya oke lanjut nomor 7 how old is natalie ini informasinya tersirat nih guys kalau yang ini kan nomor 6 ini kan tersirat nih kalau yang nomor 7 ini how old is natalie berapa umur natalie disini kan jelas nah jelas tuh berarti sudah jelas ya disini ya 15 jawabannya 15 tahun jadi umur natalie itu 15 tahun invited diundang diundang suggest diminta us sama juga meminta join mengikuti announce diumumkan mana sih yang lebih tepat kalau suggest ini disarankan boleh berarti invite invite jadi invited itu diundang diundang berarti juga diminta us lebih tepatnya itu ya atau sinonimnya ini kan the underline what means sinonimnya lanjut number 9 11 announcement gak jelas disini untuk semua siswa ditunjukkan untuk semua siswa simpe jadi jenayah high school simpe simpe kalam kudus kita lihat how long does the carnival last berapa lama sih karena fal itu waduh hilang dia sorry berapa lama sih karena fal itu diadakan berakhir how long how long how long ini artinya berapa lama jadi kamu jangan salah ya jadi how long ini artinya berapa berapa lama kalau how saja bagai mana nah jadi berapa lama kita lihat disini dari jam 7 sampai jam 12 jam 7 pagi sampai jam 12 hitung 7 8 9 10 11 12 5 berarti 5 5 jam siapnya disitu oke lanjut whom whom ini artinya kepada siapa kepada siapa kamu akan mengontak menghubungi jadi whom ini kepada siapa kepada siapa kamu akan menghubungi menghubungi temannya nah menghubungi menghubungi untuk mendapatkan informasi lebih jauh ya informasi further ini lebih jauh informasi yang lebih jauh jadi further ini lebih jauh informasi yang lebih detail atau lebih lebih jauh mengenai carnival itu siapa kita lihat disini if you have any question about this program please contact the carnival coordinator nah berarti jawabannya adalah the coordinator ya kemudian masih ke pertanyaan number 11 ini kayaknya pertanyaannya enjoyable mean sama menanyakan makna kata juga enjoy itu menikmati menikmati saudara-saudara ya jadi come and join us for enjoyable evening berarti lebih ke mana ya lebih ke fun ya menyenangkan jadi dia lebih ke fun jadi mana katanya lebih ke fun setelahnya lebih ke happy-happy lagi kalau challenging ini kan menantang gitu pride ini kan cerah busy ini sibuk jadi yang lebih mendekati adalah fun fun ini senang bersenang-senang enjoy ini sama juga menikmati juga bersenang-senang gitu ya untuk text text nomor 12 dan 13 13 ya nanti akan kita lanjutkan nanti di besok ya mudah-mudahan besok ser ada gak ada ini kesibukan jadi besok kita lanjutin lagi di vlog berikutnya ya jika ada pertanyaan nanti bisa kamu tanya aja langsung dari grup whatsapp ya oke guys itu saja untuk material ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 11 dulu ya untuk yang berikutnya besok ya kita lanjut baik demikianlah informasi yang sudah tersampaikan jadi tetap dicerna diperhatikan bagaimana kata kunci yang akan diberi yang ada dalam soal-soal lunian nasional ikunya nantinya ya oke demikian informasi yang saya sampaikan sekali ini dan tentunya tunggu ya informasi-informasi di video-video yang akan saya share berikutnya ya dan jika ada tugas nantinya pasti akan saya informasikan melalui whatsapp grup masing-masing oke guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning and see ya selamat menikmati terima kasih terima kasih